Kuasa hukum para terpidana, Titin Priyalianti membongkar perlakuan Hakim Kasus Vina pada 2016 silam. Titin menyebut Ketua Majelis Hakim Sidang Sakatatal, Etik Purwaningsi membuat terpidana mendapat intimidasi. Bahkan, Hakim Etik diakui Titin turut memicu reaksi publik terhadap Sakatatal dan dirinya setelah diwawancara wartawan. Pasalnya, Hakim Etik menguatkan isu bahwa geng motor memiliki kekejaman luar biasa dan sadis dalam Kasus Vina. Itu yang disampaikan Hakim Ketua, Ibu Etik ketika ditanya wartawan, geng motor, kekejamannya sangat sadis. Saya masih pegang kliping korannya, diungkap Titin di Sidang PK Terpidana Kasus Vina yang dipimpin Hakim Ariferdian pada Rabu, 25 September 2024. Bahkan, Titin mengaku sempat diludahi karena dianggap membela para pembunuh. Mobil saya juga digoyang-goyang walaupun saya berusaha parkir agak jauh, iimbuhnya. Menanggapi hal ini, eks Hakim Agung, Gayus Lumbun mempersilahkan pihak yang merasa dirugikan untuk melaporkan kepada Mahkamah Agung atau Ketua Dewan Pengawas. Secara aturan, silakan melaporkan ke Mahkamah Agung atau langsung ke Ketua Dewan Pengawasan. Akan ditindak kalau betul-betul seperti itu, dikatanya. Gayus mengatakan, keputusan PK Terpidana Kasus Vina bisa membebaskan terpidana, meringankan hukuman, atau menolak permohonannya. Dikatakan Gayus, secara teoritis, sistem hukum di Indonesia menganut Integrated Criminal Justice System. Artinya, jika ada yang salah, tidak bisa dibebankan pada salah satu aparat penegah hukum, tetapi mulai dari penyidik, penuntut umum, hakim, hingga lapas semua terlibat. Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Sampai jumpa di Sampai言 Ketua 감�策 Sekarang Terima kasih telah menonton